bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada yang belum subscribe channel yang mantap ini silahkan di subscribe kawan kita baru saja melihat ya viral video di tiktok maupun dimana-mana terkait viralnya video calon bintara polri mendadak hilang digantikan orang nah setelah itu ada klarifikasi ya ada klarifikasi dan coba kita dengarkan ini saya ambil aja di sadur dari nyusulut.id ya sulis utara dengan judul viral nama calon bintara polri mendadak hilang digantikan orang ini fakta sebenarnya kita lihat Polda Sulawesi Utara selanjutnya memanggil kedua casis tersebut bersama orang tuanya mereka diminta untuk menyaksikan dan melihat data nilai yang diperoleh mulai dari casis yang awalnya lulus dengan perolehan casis yang mengajukan komplain tersebut kami cek nilainya betul apa tidak ternyata mereka semua dua-duanya menjawab betul semua setelah itu kami nilai ulan rankingnya ternyata yang komplain ini masuk dalam gelombang otomatis yang ranking terakhir lewat jadi tidak masuk karena kan ada kuotanya katanya dia kembali menegaskan persoalan ini terjadi murni karena kesalahan dari operator memasukkan data input itu Alhamdulillah yang lain tidak ada yang komplain hanya satu saja hanya satu itu saja katanya diketahui sebelumnya jagat maya viral dengan video curhat curahan hati kristofel tumalun orang tua salah satu siswa calon bintara polri 2021 asel minsel Sulawesi Utara dalam video tersebut dia meminta keadilan dan bantuan Presiden Jokowi dan Kapolri General Listio Sigit Prabowo Christofel menceritakan anaknya Rafael Malalangi mengikuti tes penerimaan calon bintara polri 2021 pada tanggal 22 Juli 2021 pada saat pengumuman yang disiarkan live streaming dan disaksikan seluruh masyarakat desa Pinapalangko nama anaknya diumumkan lulus ini jadi suatu kebanggaan bagi kami keluarga kami langsung membuat ibadah syukur ujar kristofel tumalun ditemani keluarganya dalam rekaman video yang viral kamis 29 Juli 2021 namun kabar mengejutkan tiba-tiba datang keluarga menerima surat jika anaknya dinyatakan tidak lulus dan sudah digantikan orang lain kamis 29 Juli 2021 tetapi kabar mengejutkan tiba-tiba datang keluarga menerima surat anaknya dinyatakan tidak lulus dan sudah digantikan orang lain bagi kristofel ini tidak adil buat anaknya apakah ini adil pak kami orang susah orang tak punya pak kami mohon keadilan mohon bantuan dari Bapak Presiden Joko dan Bapak Kapolri kiranya anak kami dapat pendidikan atas bantuannya kami keluarga dan seluruh masyarakat desa Dina Palangko menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolri dan Bapak Presiden kami disini minta keadilan untuk anak kami terima kasih ucapnya ya ya ini sadaraku yang sempat viral kemarin ya terkait dari orang tua Rafael ya orang tua Rafael ya itu dari Chris Christopel ya dari Pak Christopel nah ini saran saya ini saran saya ini ini saran aja masukkan kepada seleksi penerima jadi yang tidak lolos ini kan yang tidak lulus ini bukan berarti dia tidak memenuhi syarat yang lulus ini memenuhi syarat memenuhi syarat makanya lulus nah cuma yang perlu dipahami oleh sahabatku bahwa itu ada namanya setila kuota atau batasan saya kasih contoh ya misalnya penerimaan Polri atau TNI itu yang diterima itu 100 100 kenapa hanya 100 misalnya karena anggaran negara seperti itu itu berdasarkan anggaran negara yaitu kemampuan negara mencetak jumlah tentara atau jumlah polisi ya misalnya ini kejadian ini ya taruhlah ada 100 tapi yang memenuhi syarat itu ada 150 ada 150 maka 50 harus gugur 50 harus gugur itu yang disebut gugur ya rata-rata jatuh di pantohir ya atau mungkin sudah memenuhi syarat semua tapi kalah kuota ya nah kenapa bisa gugur ranking karena nilainya kalah karena di ranking itu semua nilai diakumulasi mulai dari fisiknya jasmaninya ya kesehatan akademik fisik tes itu kan ada nilai di tambah total di jumlah total baru di ranking nah yang di luar 100 berarti dia tidak lulus walaupun memenuhi syarat nah ada dua di sini pesan saya yang pertama ya bagi yang sudah memenuhi syarat tapi tidak lulus artinya kalah ranking maka saran saya ya ulangi lagi untuk kesempatan berikutnya dan tingkatkan nilainya dan tingkatkan nilainya dengan cara mulai dari sekarang itu latihan-latihan contoh mungkin larinya selama ini 2.800 bagaimana caranya jadi 3.000 mungkin pull upnya selama ini 12 bagaimana caranya 18 ambil semua nilai-nilai 100 bagaimana yang push upnya mungkin 35 ambil sampai 43 terus dan belajar ini pengalaman itu yang pertama saran saya kepada chasis ya kepada chasis yang tidak lolos nah pesan saya kepada seleksi penerimaan baik TNI maupun Polri ini ini saran saja ya saran kalau ada yang sudah memenuhi syarat tapi tidak lolos karena kuota saran saya sebaiknya untuk pendaftaran berikutnya dia diprioritaskan artinya di dalam seleksi ini sudah dapat nih orang sudah dapat misalnya oh 50 yang tidak lulus padahal memenuhi syarat berarti kita sisa butuh 50 artinya kita sudah dapat 50 orang namun tentunya kan perlu juga dilihat umur umur batas maksimalkan 21 tapi kalau ada umurnya yang sudah lewat 22 ya berarti tidak bisa kalau saran saya begitu dia adalah prioritas tetap tes tetap tes fisiknya jasmaninya kesehatannya cuma dia adalah prioritas itu kalau itu saran saya tidak ya kan jadi ini kawan video yang viral jadi ternyata di sini adalah karena Rafael ini tidak lulus ya padahal memenuhi syarat karena kalah dengan kuota ya jumlah kuota kalau dipaksakan juga ditambah kuotanya ya nanti bagaimana uang negara kan tidak cukup ya kan uang negara karena sudah ada pos-posnya itu oke saudara ku Rafael ya adeku apa adeku Rafael tetap semangat saran saya ikut lagi kesempatan berikutnya tingkatkan nilainya dengan cara tingkatkan fisiknya ya semoga lulus kawan di masa datang ya salam hormat ya tetap semangat jangan pernah lemah kawan ya kesempat apa kegagalan hari ini adalah kesempatan yang tertunda ya kesempatan yang tertunda masih ada waktu ke depan jangan berkecil hati ingat Tuhan maha adil ingat Tuhan melihat kita semua semangat kawan ya merdeka salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh